Ingin HP kamu lancar tanpa lag saat kamu main game PUBG, ML, dan lain sebagainya? Tenang, ada modul magis ini. Dengan memakai modul magis thermal mode Ragnarok XV 1.0 alias disable thermal ini, bisa mengatasi nge-lag di saat kamu lagi asik-asiknya main game dengan bestie kamu. Dalam modul magis ini mempunyai 4 fitur opsi. Yang bisa kamu gunakan, pilih salah satu aja ya seluruh. Gak bisa pilih 4 sekaligus, serakus banget sih antum itu. Untuk fitur yang pertama, menonaktifkan thermal config dan mematikan thermal service. Untuk fitur yang kedua, menonaktifkan thermal sensor dan mematikan thermal service. Untuk fitur yang ketiga, otomatis menonaktifkan thermal sensor dan mematikan thermal service. Di fitur ini, kamu harus menambahkan aplikasi yang mana aja yang kamu mau dinonaktifkan thermalnya. Sekedar info, fitur ini agak ribet banget sih guys. Jadi, saran gue pake fitur yang lainnya aja ya seluruh. Untuk fitur yang keempat, menonaktifkan thermal sensor dan mematikan thermal service secara manual melalui aplikasi terminal emulator. Untuk fitur yang terakhir, menonaktifkan thermal conf, mematikan thermal service, dan mematikan thermal sensor. Ini fitur yang gue rekomendasiin buat lu yang mau main game lancar dan pengelek ke frame dan perpadai ya seluruh. Untuk cara penginstalannya, gampang banget ya seluruh. Kamu ikutin step yang ada di video ini aja ya seluruh. Kamu klik ini, terus kamu klik install dari penyimpanan. Nah, disini kamu tinggal cari modul yang telah kamu download ya seluruh. Ntar gue catumin link download modulnya di deskripsi ya seluruh. Disini kamu tinggal klik aja thermal mode Ragnarok. Nah, disini kamu tinggal klik tombol suara aja ya guys. Tekan tombol suara. Disini ada 5 fitur. Gue gak usah jelasin lagi ya seluruh. Gue sudah jelasin sebelumnya. Nah, disini recommended banget buat kamu yang suka main game hardcore. Main game ini udah ke rota kanan. PUBG ke rota kanan. Nah, sekarang gue kamu pakai fitur yang nomor 5 ya guys ya. Oke, gue pilih nomor 5 dan ini sudah terinstall ya seluruh. Kamu tinggal repot sistem aja ya seluruh. Jadi kesimpulannya modul magis ini sudah dipastikan HP kamu bakalan lancar banget. Mau berapapun suhunya, mau berapapun panasnya bakalan tetap lancar dengan memakai modul magis ini. Tapi untuk minusnya modul magis ini HP kamu bakalan panas banget ya seluruh. Jadi saran gue kalau kamu mau memakai modul magis ini, kamu pakai fan cooler atau minimal ada kipas angin. Kalau mau pakai modul magis ini ya seluruh. Jadi gimana seluruh pendapat kamu tentang modul magis thermal ini? Jangan lupa komen di bawah ya seluruh. Untuk cara penginstalannya gampang banget ya seluruh. Kamu ikutin step yang ada di video ini aja ya seluruh. Kamu klik ini, terus kamu klik install dari penyimpanan. Nah, disini kamu tinggal cari modul yang telah kamu download ya seluruh. Ntar gue catumin link download modulnya di deskripsi ya seluruh. Disini kamu tinggal klik aja thermal mode Ragnarok. Nah, disini kamu tinggal klik tombol suara aja ya guys. Tekan tombol suara. Disini ada 5 fitur. Gue gak usah jelasin lagi ya seluruh. Gue sudah jelasin sebelumnya. Nah, disini recommended banget buat kamu yang suka main game hardcore. Main game ini udah kereta kanan. Babuji rota kanan. Nah, sekarang gue kamu pakai fitur yang nomor 5 ya guys ya. Oke, gue pilih nomor 5 dan ini sudah terinstall ya seluruh. Kamu tinggal reboot sistem aja ya seluruh. Jadi kesimpulannya, modul magis ini sudah dipastikan HP kamu bakalan lancar banget. Mau berapapun suhunya, mau berapapun panasnya bakalan tetap lancar dengan memakai modul magis ini. Tapi untuk minusnya modul magis ini, HP kamu bakalan panas banget ya seluruh. Jadi saran gue, kalau kamu mau memakai modul magis ini, kamu pakai fan cooler atau minimal ada kipas angin. Kalau mau pakai modul magis ini ya seluruh. Jadi gimana seluruh pendapat kamu tentang modul magis thermal ini? Jangan lupa komen di bawah ya seluruh.